assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali salam jumpa juga untuk kalian semuanya sahabat-sahabat JP channel terkait dengan video yang akan saya buatkan ini adalah cara fiksinya Redmi 2 Redmi 2 Prime dan Redmi 2 Pro serinya itu WT 88047 tapi yang lebih penting dari cara ini adalah Redmi 2 Redmi 2 Pro dan Redmi 2 Prime itu dia punya apa ya punya kode tersendiri yaitu ada di belakang apa dari belakang baterai istilahnya kalau itu tuh disebutnya ekor ya nanti akan saya coba jelaskan dan baiklah eh langsung saja untuk mempersingkat waktu silahkan luangkan waktu kalian sebentar untuk subscribe channel saya aktifkan juga notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari saya JP channel ketika saya mengupload video-video tutorial untuk kalian semuanya dan untuk lebih penasarannya kita coba lihat dan kita coba cek di mana itu letak dari kode atau ekor tersebut ya untuk Redmi 2 Redmi 2 Pro dan Redmi 2 Prime ini adanya di belakang baterai ya di situ tertera itu seperti tahun ya seperti tahun nah nih 2014 812 berarti dia ekornya itu ekor 12 ya untuk ekor 13 17 11 dan 18 atau 19 sudah saya sediakan di deskripsi video ini untuk file-nya ya ada dua melalui menggunakan PC dan dan juga menggunakan tanpa PC maksudnya sangat langsung di flash dari handphonenya ya tapi itu terserah kalian di sini saya akan coba menggunakan PC saja nah kita coba cek ya ini sudah saya coba pasangkan sim card nya Apakah nanti benar ini Redmi 2 WT 88047 dengan ekornya 12 ini dia nggak ada sinyal setelah upgrade ke MIUI 11 eh MIUI 9 kita coba cek oke kita coba cek dan ternyata memang sih ini bar sinyalnya ada tapi dia silang nih tandanya tanda kita silang setelah upgrade MIUI 9 eh dia sinyalnya jadi hilang nah ini awas hati-hati ya kalau misalkan kalian maksudnya pengen upgrade ini me ada ya me apa ada tapi sinyalnya enggak ada ya bestband juga ada bestband juga ada sima Ime juga ada tapi sinyalnya nggak ada dan eh sebenarnya cukup mudah kalian tinggal flash saja menggunakan non-lose atau modem ya modem dari downgrade modem dari firmware seperti MIUI 6 MIUI 7 atau versi Androidnya ya tapi untuk lebih praktisnya saya sudah sediakan file-nya komplit ya untuk beberapa ekor seperti 11 12 13 17 18 dan 19 nah ini seri WT 88047 versi MIUI 92 ya Nah ini setelah upgrade ternyata sinyalnya hilang saya coba akan vikan Oke baik saya akan masuk ke mode fastboot untuk ini metode kedua atau metode pertama ini pilihan kalian kalau misalkan kalian punya PC atau laptop kalian gunakan saja seperti yang saya jelaskan kalau tidak pun kalau tidak punya kalian bisa masuk ke mode apa update ya updater ya file-nya sama saja untuk tombol fastbootnya kita tekan volume bawah dan juga tombol power seperti ini jangan lupa instalkan dua es kangen juga ya apa namanya Qualcomm driver Qualcomm driver juga sudah sekalian apa fastboot driver juga ya jadi enggak usah nyari-nyari fastboot drivernya dimana oke nah kita coba cek file-nya dulu Hai baik kita coba cek dulu nah ini ada ya ini eh nih ini ada ini ini Qualcomm drivernya ya ini Qualcomm driver ini minimal adb fastboot toolnya nah ini file eh apa ini tanpa PC ini ini ada ekornya ya sudah saya sediakan juga ini ekornya ini 12 13 18 11 17 13 ya Nah iya nah ini ini tanpa PC dan ini memakai PC yang di yang di atas ini sebentar nah ini yang di atas ini memakai PC pakai PC ya sama saja ini file-nya tapi beda ya kalau tanpa PC itu bentuknya Jeep kalau kalau menggunakan PC bentuknya itu IMG atau bin ya ya bin kayaknya si bin ya bener nah kita coba instalkan dulu minimal adb fastboot toolnya karena disini kebetulan saya juga sudah menginstal Qualcomm drivernya jadi saya cuma install minimal adb fastboot tool saja nah kalau sudah jangan langsung buka kita close aja dulu oke nah kita gunakan yang pakai PC karena ekornya 12 kita gunakan yang ekor 12 nah nih non-lossbin nya ini kita cut atau kita copy sama saja ya kita cut saja ya kita cut dan pastikan di folder instalasi minimal adb fastboot tool nih seperti ini ini foldernya beda kalau misalkan Windows 7 eh 32 bit ya ya di sini oke pastikan dulu file non-lossbin nya nah setelah itu kita blog kita klik terus kita klik rename rename kita blog tapi jangan diri name ya kita blog saja copy ya ini extensionnya itu bin dan sekarang kita coba buka minimal adb fastboot toolnya setelah selesai terbuka untuk mendeteksi untuk mendeteksi ini HP fastboot sudah kebaca atau tidak kita kita ketikkan fastboot devices Oh bentar ini hurufnya gede banget gede semua kita coba ulang fastboot devices enter nah disini sudah ada ya serial fastboot dan ini mode fastboot nya yang kedua kita eh akan ketikkan perintahnya untuk flashing itu fastboot flash modem nah spasi nah kita rename kita pastikan saja ya titik bin nah klik enter dan dia secara otomatis akan proses ya nih fastboot flash modem non-lossbin enter Tunggu sampai selesai dan finish oke finish usahakan oke dan finish ya jangan file ya Nah kalau sudah selesai kita ketikkan fastboot ribut biar eh device Redmi 2 kita akan restart secara otomatis sekarang proses fix sinyal Redmi 2 Redmi 2 Pro dan Redmi 2 Prime sudah selesai kita coba cek ya Apakah nanti sinyalnya secara otomatis keluar ataukah masih belum keluar kalau misalkan memang kasus awalnya itu hanya upgrade ke MIUI 8 atau MIUI 9 terus sinyalnya hilang dan tidak tidak ada tidak ada unsur hardware-nya saya yakin menggunakan cara ini juga akan fix ya sinyal juga akan keluar 4G juga akan keluar dan akan muncul baru kita bisa menggunakan lagi Redmi 2 atau Redmi 2 Prime atau Redmi 2 Pro ini nah kita coba cek kita coba cek oke oke kita pasang dulu ya kita pasangkan dulu SIM cardnya karena SIM cardnya tadi saya lepas Oke kita pasang kembali nih SIM cardnya nih alpha tai tapi tapi kalian bisaское slot alafset aja sih cukup di tembak di tembak di tembak hai 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 oke sekarang kita coba cek nih sinyalnya apakah sudah keluar atau belum ini pin saya pin kartu saya dan kita cek tunggu 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 selesai ya yang tadinya eh sinyalnya tidak ada sekarang 4G manteng ya sinyal juga manteng tuh fullbar kita coba cek mungkin ya apa namanya coba cek pulsa ya aja untuk memastikan saja bahwa sinyalnya sudah keluar dan ya selesai yang penting ini sinyal bar sudah keluar 40 juga sudah keluar ya Oke mungkin hanya itu saja ya sobat teman-teman sahabat GP channel barangkali kalian mempunyai masalah seperti Redmi 2 Redmi 2 Pro dan Redmi 2 Prime setelah upgrade sinyalnya hilang ikuti saja tutorial yang yang saya jelaskan file sudah saya sediakan di deskripsi video ini jangan lupa ya dukung saya terus dengan subscribe kalian aktifkan juga notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update dan informasi terbaru dari saya GP channel selamanya tunggu video tutorial saya berikutnya Terima Terima kasih dan salam